Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kementerian Ketanak Kerjaan menargetkan dapat menyiapkan 500 ribu pekerja terampil di sektor pariwisata sepanjang tahun 2021. Jumlah tersebut untuk mendukung terwujudnya 5 destinasi super prioritas di Indonesia. 5 destinasi wisata premium yang telah diputuskan mulai dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang. Menakar menyebut 5 destinasi wisata prioritas tersebut yakni Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Likupang. Menurutnya adanya upaya ini merupakan bagian dari pemulihan di sektor pariwisata. Lebih jauh, Menakar mengatakan salah satu upaya peningkatan kualitas pekerja adalah dengan pelatihan digital. Menurutnya hal ini sangat baik dan akan sangat bermanfaat di era revolusi industri 4.0 yang berbasiskan teknologi digital. Menakar menambahkan pengembangan destinasi pariwisata prioritas juga bagian dari transformasi balai latihan kerja menjadi program unggulan kemenakar pada tahun ini. Pasalnya, sektor pariwisata tidak hanya diisi oleh pekerja formal, namun juga informal seperti seotor kuliner dan kerajinan yang saat ini dianggap potensial.